Kata-kata globalisasi di zaman dulu itu hanya sekedar kata-kata. Di saat ini, dunia menjadi satu, teknologi dengan kecepatannya yang luar biasa, produk dari Cina bisa masuk ke Indonesia, Indonesia bisa masuk ke tempat di mana-mana. Contohnya, tadinya di dalam satu daerah, di Bandung misalnya, begitu banyaknya pabrik tekstil yang membuat orang jadi kaya raya di sana. Karena mendadak pabrik tekstil harus tutup karena begitu banyak saingan dari Cina, barang-barang yang begitu murahnya dan dengan mutu yang lebih baik. Dan kalau kita terus mau belajar dan kita waspada dan terbuka pikirannya, bedanya dengan open mind, kita menyaksikan dan oke ada peluang-peluang, tapi setelah ada peluang, kita harus belajar untuk menangkap peluang tadi. Prinsipnya begini, kita akan menjadi lebih baik ketika kita belajar dari yang terbaik. Curahkan waktu kita 80% untuk belajar dari orang-orang yang lebih baik atau terbaik di bidang yang kita kepingin sukses. Dan 20% belajar di bidang apapun, termasuk bidang yang kita tidak suka, termasuk belajar kepada orang-orang yang tidak berhasil. Saya pribadi juga belajar, saya curahkan waktu saya belajar dari yang terbaik di dunia, termasuk Anthony Robin, Robert Yusagi, Jay Abraham, Robert G. Allen, Mark Victor Hansen, Jim Rohn, semua banyak sekali guru-guru yang saya terus komitmen untuk belajar. Yang terakhir, saya belajar kepada Tihak Eker. Belajar sama siapapun, semua saya datangin, saya terus-terus belajar, komitmen untuk terus belajar. Saya belajar bukan hanya bisnis, saya belajar properti juga, saya belajar saham, saya belajar internet. Walaupun saham saya tidak begitu suka, saya tetap open mind, karena itu adalah bukan hanya sekedar open mind. Yes, saya juga mau belajar, gitu ya. Kita belajar lagi. Ya, betul ada peluang di situ, tapi kita terus belajar. Dan ketika saya belajar, saya mau jadi master di bidang itu tadi, dan saya fokus, dan kemudian saya juga curahkan waktu belajar kepada orang-orang lain yang gagal. Kenapa kalau dia gagal? Apa saya pelajarin dari dia, sehingga saya tidak perlu mengulangi hal yang sama. Jadi saran saya, selalulah komitmen untuk belajar, dan mulai sangat sekarang, terus curahkan waktu untuk belajar. Terima kasih telah menonton!